Halo, saya Elfanto. Selamat datang kembali di T.E.D.U. Channel. Bapak-Ibu, Anda tahu pekerjaan paling berat di bisnis ini, itu bukan presentasi yang banyak, atau bangun grup di luar kota yang sedikit dengan kenyamanan, hidupnya susah, dan lain sebagainya. Tapi kerja terberat di bisnis ini, dan entah kenapa orang suka terjebak di situ, adalah bekerja dengan orang yang tidak tepat. Jadi dia bekerja dengan orang yang terlihat aktif, bekerja dengan orang yang terlihat sangat berpotensi, dia bekerja dengan orang yang mungkin beneran berpotensi, tapi tidak niat untuk jalanin bisnis ini. Jadi Bapak-Ibu, pada saat kita bekerja dengan orang yang tidak tepat, energi kita, keyakinan kita, itu semua disedot. Tersedot oleh orang yang tidak tepat ini. Dia akan selalu komplain, dia akan selalu memberikan kabar baik, yang tentunya tidak dia lakukan. Biasanya dia akan selalu dalam tanda kutip menipu Anda, memberikan Anda PHP, pemberi harapan palsu. Nah, jadi energi kita, semangat kita, keyakinan kita, itu akan kesedot dengan orang-orang seperti ini, dan tentunya tidak akan membuat bisnis kita kemana-mana. Nah, itulah kenapa Bapak-Ibu sekalian, karena upline-upline Anda selalu menyarankan untuk apa? Melakukan presentasi yang banyak. Game of number, lakukan dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa itu membuat orang jadi tepat. Yang membuat orang jadi tepat adalah dirinya sendiri. Dia yang mengambil keputusan untuk menjadi orang inti, untuk serius menjalankan bisnis ini. Nah, kita sebagai upline, tidak pernah bisa Bapak-Ibu. Kenapa? Karena kita sebagai upline, sebetulnya, fungsinya kita itu hanya sebagai konsultan. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah, kita bertanya tujuannya dia, kita bertanya kendalanya dia, dan kita memberikan solusi, serta jalan menuju ke tempat tujuannya dia. Nah, jadi kalau orang yang memang tidak mau, kita mau paksa seperti apapun, kita mau menggunakan teknik seperti apapun, hasilnya akan sama Bapak-Ibu. Nah, makanya kenapa? Hati-hati, jangan sampai atau mungkin sekarang, Anda sedang bekerja dengan orang yang tidak tepat. Nah, tandanya dari mana sih Pak, kalau saya itu bekerja dengan orang yang tidak tepat? Tanda yang paling gampang adalah, Anda stres kerjanya di bisnis ini. Kalau Anda sudah bekerja dengan orang yang tepat, bisnis ini akan menyenangkan sekali. Nah, kalau gitu saya lagi stres Pak, kalau gitu saya lagi sedang bekerja dengan orang yang tidak tepat dong. Mungkin, makanya Anda perlu konsultasi dengan upline Anda, dan ceritakan apa adanya kepada upline Anda. Nah, solusi terbaik pada saat ternyata memang betul misalnya ada bekerja dengan orang yang tepat, solusi terbaiknya apa? Cari orang lain, cari orang yang tepat. Ingat Bapak-Ibu, cari, bukan membentuk. Jadi, apa yang harus dilakukan kalau kita bisa mencari? Ya, kita harus melakukan presentasi yang banyak. Kita harus ketemu orang baru lebih banyak lagi. Kita harus gali di kedalamannya dia. Anda bisa pelajarin di video-video selanjutnya mengenai gali kedalaman ini. Nah, tapi satu hal Bapak-Ibu, kalau kita sedang bekerja dengan orang yang tidak tepat, hati-hati Pak, sering terjadi, kitanya juga berubah menjadi orang yang tidak tepat. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, pastikan Anda bekerja dengan orang yang tepat, konsultasi segera dengan upline Anda, siapakah orang tepat di dalam jaringan Anda, dan naikkan jumlah presentasinya, naikkan jumlah angkanya, selalu gunakan sikap atau prinsip game of number. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya di TEDU Channel. Saya Elfanto, sampai jumpa.